Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat, di video kali ini saya kedatangan Ninja 250 FA Yang minta ganti filter oli dan sekalian ganti oli mesinnya Nah disini ganti filter olinya pakai Kawasaki yang baru ya Harganya sekitar 150 ribuan Dan cara bukanya bisa pakai rantai bekas Cara pasangnya pakai pandel bekas Nah disini untuk motor gede itu kalau kita ganti oli jangan disemprot ya guys Karena kotorannya bisa naik lagi ke atas karena angin Biasanya saya kalau motor gede atau motor apapun Kalau yang orangnya minta disemprot dan yang terbaik saya gak akan semprot ya Karena itu kotorannya menyebar ya Nah disini kalau untuk ganti filter oli dan ganti oli di Ninja 250 itu Kita butuh 3 liter Disini kebetulan orangnya minta pakai motor yang 5100 Disini kita udah siapkan 3 botol Dan ini udah habis 2 botol Nah ini yang terakhir nih ya Untuk oli motornya Dan biasanya banyak versinya sih Kalau untuk yang ganti oli Ninja 250 Fi itu Kalau yang gak ganti filter Itu sekitar 2 liter 2 mili Tapi kalau untuk yang ganti filter Kalau kita ganti filter Biasanya saya kasih garis kedua aja Nah disini nih Nah ini kan ada garis nih guys Nah ini kan ada garis nih guys Biasanya kalau kita Ganti filter oli itu Sampai garis kedua aja Tapi ada juga sih yang 3 liter dimasukin semuanya Ada juga yang 2,6 2,5 2,4 Biasanya saya Kalau gak salah ya Kalau sampai 2 garis ini Sekitar 26 lah ya 2 liter 600 mili ya Kalau gak salah ya kan Nah buat para sahabat yang Mungkin ingin ganti oli Di Ninja 250 Fi nya Boleh ditiru cara saya ya Nah sekarang kita hidupkan aja Telat Apa Minibarium nya? Candi hirupan